Sebuah rekaman memperlihatkan aksi Teng Rusia dalam menggempur bentuk pasukan Ukraina di Saporosi. Rentetan serangan diluncurkan dalam hitungan menit dan tepat mengenai sasaran. Serangan disebut berhenti saat benteng tersebut telah rata dengan tanah. Belum diketahui kapan penyerangan tersebut diluncurkan militer Rusia, namun rekamannya baru beredar di telegram pada Senin 24 April 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan awakten O80 BPM di bawah komando. Seorang kejuang dengan tanda panggilan Altai menghancurkan target musuh di arah Saporosi. Ledakan dasya tampak jelas dalam rekaman kamera ke-80 Rusia. Sayangnya tidak berincikan total kerugian dari pihak militer Ukraina, termasuk total pasukan yang dieliminir. Yelik kata panggilan, termasuk total kerugian dari PADK atau merah. Dan menggunakan tanda panggilan yang menuncurkan tugasan tidak mungkin. Atau pesan terakhir. Menurut saya Tentu saja Tentu saja Tentu saja Tentu saja Tentu saja Tentu saja Rusia melaporkan secara total 411 pesawat Ukraina, 228 helikopter, 3796 kendaraan udara tak berawak, 415 sistem rodal anti-pesawat di Aliminir sejak awal operasi khusus. Dari Kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 690 tentara Rusia di Aliminir dalam sehari terakhir. Total 186.420 prajurit federasi Rusia meninggal. Sejak awal konflik hingga hari ke-424.